Besok hingga 29 Agustus, pendaftaran calon Kepala Daerah Pilkada 2024 dibuka. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai menerima dukungan PSI di kantor DPP PSI Tanah Abang Jakarta Pusat. RK mengatakan jika tidak ada halangan, dirinya akan mendaftar Pilkada Jakarta 28 Agustus mendatang. RK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan pada Pilkada 2024. Menurut RK, makin banyak kandidat yang ikut kontestasi politik, baik untuk demokrasi. Kalau tidak ada halangan, kami sendiri per hari ini sementara akan mendatang ke KPU-nya pada tahun 28. Tahun 28, dan tentunya kami siap. Kami juga sangat senang, keputusan MK itu dijadikan referensi, karena makin banyak, makin bagus untuk demokrasi, makin banyak warga diuntungkan, karena banyak pilihan-pilihan, sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini PDIP mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Namun, hingga sore ini PDIP belum mengumumkan bakal calon yang diusung dalam Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya, Anies Baswedan sudah bersafari politik ke kantor DPD-PDIP Jakarta. Sementara itu, Anies Baswedan tengah menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait pencalonan di Pilkada. Sabtu lalu, Anies menemui jejaran DPD-PDIP Jakarta selama 3 jam. Usai pertemuan, Anies memuji PDI Perjuangan sebagai penjaga konstitusi. Anies mengelai PDIP konsisten dalam mengawal konstitusi saat terjadi penyimpangan. Pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan Pilkada saja berpanjang. Cuma kali ini ngobrolnya di kantor DPD-PDI Perjuangan. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menanggapi rencana PDIP yang disebut akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Mega bilang kalau mau diusung PDI Perjuangan, Anies harus nurut. ada baju merah hitam terus, tapi pasang sepanduknya itu kan suruh ngotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Eh, itu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia benar nih, kalau mau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau ngenurut ya. Lidam. Dari sekian nama Bacagu Pilkada yang diusung PDIP. Tapi jagoan PDIP di Pilkada Jakarta belum diumumkan. Ada apa? Apakah masih ada nama Anies atau justru PDIP memilih kader internal untuk melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Kita ulas lengkapnya bersama Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan dan politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ciko, juga Pak Nurdin, dan sudah bergabung juga Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Bang Arya, halo selamat malam. Halo Frisika, selamat malam. Saya ke Mas Ciko dulu, karena yang ditunggu sampai saat ini belum diumumkan untuk di Pilkup Jakarta. Kalau Bang Masinton di X-nya sudah bilang kawal Anies Rano sampai menang katanya. Tapi kalau ada juga yang merembus sampai tadi sore bahwa ada nama Mas Pram juga, Pramono Anung. Jadi yang mana yang akan dipilih, Bu Mega? Sudah ada belum hilalnya, Mas Ciko? Sampai hari ini memang belum diputuskan, tapi kan kita juga bisa melihat bahwa kan ada gelombang keempat terkait dengan pengumuman calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusul oleh PD Perjuangan. Dan ada provinsi-provinsi lain selain DKI Jakarta atau DSAJ ini. Ada juga Jawa Timur dan Jawa Barat yang belum kami umumkan. Dan ini akan kami umumkan berbarengan. Kalau memang sesuatu hal yang ditunggu-tunggu, ya biasanya supaya lebih dramatis, ya kan, akan diumumkan di akhir-akhir. Dan kita tunggu saja bagaimana. Terkait dengan nama Mas Pram, nama Mas Pram ini kan juga sudah beredar di internal kami dari beberapa bulan kebelakang. Ada nama Mas Pram, Mas Ahok, ada juga Jarot, ada Mas Prasetyo Edymarsudi dan Bang Rano Karno. Nah, kita di internal saja dalam tanda kutip ya, kerepotan tapi juga sekaligus blessing karena kita memiliki begitu banyak kader yang mampu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di Jakarta. Artinya di internal kami, kami juga mencoba mengurutkan satu nama dan apakah nama itu akan menjadi Cagup atau Cawagup itu juga masih kita pikirkan terus. Namun tentu peluang Pak Anies juga sangat terbuka, apalagi komunikasi dengan Pak Anies sangat lancar. Akhir-akhir ini dari tingkatan DPD maupun tokoh-tokoh senior di partai, pembicaraan dengan Pak Anies dan dukungan dari internal juga cukup banyak. Sampai sekarang masih terbuka kan untuk Mas Anies? Terbuka, saya bisa sampaikan bahwa peluang dari Anies Baswedan itu sama besarnya dengan peluang Pak Ahok, peluang Mas Pram, peluang Mas Pras, peluang Pak Rano Karno. Mas Ciko, tadi kan Mas Anies sudah pakai baju merah, sudah pamit ke Ibundanya dan digabarkan akan bertemu Bu Megawati tapi belum terlihat sampai tadi. Nah, apakah tadi sebenarnya sudah ada pertemuan antara Mas Anies dengan Bu Megawati? Saya sejak tadi berada di DPP juga, tapi DPP ini kan ada dua gedung dan lantainya juga bukan cuma satu, ada beberapa lantai. Bisa jadi beda gedung gitu Mas Ciko. Saya tidak sempat berpapasan juga dengan Pak Anies. Tapi saya mendengar bahwa beliau juga datang, tapi itu hal yang biasa bahwa calon-calon kepala daerah yang berpotensi untuk maju diusung oleh PD Perjuangan juga sering berkunjung ke sini. Jadi kita melihat ini suatu hal yang biasa saja. Yang seperti saya sampaikan tadi, apalagi hubungannya sangat baik antara Pak Anies dengan fungsionaris dari DPP. Kalau datang tapi tidak diumumkan, Mas Ciko artinya apa? Belum ada restu dari Bu Megawati? Enggak, sejak awal memang penjadualan hari ini memang tidak memasukkan DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang diumumkan. Beberapa waktu lalu, pagi tadi juga beredar kan surat internal yang undang pengurus DPP untuk hadir dan tidak ada nama provinsi DKI Jakarta untuk diumumkan. Jadi memang bukan menjadi jadwalnya untuk hari ini diumumkan. Tapi apabila Pak Anies memang tadi hadir, mungkin ya silaturahmi biasa untuk bertemu dengan teman-teman dan senior-senior di DPP. Tadi juga kan Bu Megawati bilang bahwa jangan hanya mendompleng PDIP kalau mau ya jadi kader begitu nurut dengan PDIP. Apakah ini yang dimaksud, Mas Anies? Memang itu salah satu persyaratan bagi para calon kepala daerah khususnya yang non-kader. Tetapi tidak serta-merta artinya adalah kateanisasi atau harus menjadi anggota atau kader PDI Perjuangan yang pasti terkait dengan ideologi memang tidak ada tawar-menawar. Terkait dengan juga komitmen dan loyalitas terhadap partai bagaimana sama-sama tentunya apabila terpilih juga harus berkomitmen untuk sama-sama membangun partai, membesarkan partai, kemudian memenangkan kontestasi-kontestasi demokrasi yang ada untuk PDI Perjuangan itu harus sejalan dengan komitmen-komitmen lain. Dan ini saya rasa tidak masalah bagi banyak tokoh yang kami usung. Dan di daerah-daerah lain banyak sekali tokoh yang non-kader dan tidak kita paksa juga untuk menjadi kader. Tapi kecenderungannya Mas Iko lebih ke kader atau non-kader? Untuk Cagup ya? Kalau Cagupnya kan sudah muncul ada nama Bang Rano, Sidul. Nah kalau untuk Cagupnya ini apakah lebih mengerucut kemana? Saya tidak bisa menyampaikan. Jadi gini, semua yang saya sampaikan tadi, peluangnya semuanya sama dan pada akhirnya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Dan kita juga tidak bisa memaksa-maksa untuk mendapatkan bocoran dari apa yang ingin diputuskan oleh Ibu. Tadi Mas Iko menyebut bahwa nama Mas Pram betul ya, sudah masuk juga jadi salah satu yang dipilih tapi belum tahu siapa yang akan direstui Ibu Mega. Nah kalau Pak Nurdin melihat saat ini PDIP belum menentukan sikap, tapi apakah ini jadi alarm bagi RK Suswono di Pilgub Jakarta? RK Suswono itu yang tidak kenalkan Emil itu sudah sangat siap ya untuk menghadapi siapapun yang dicalongkan oleh partenat atau kontestan siapapun di doang kamil Suswono dengan seluruh koalisi Indonesia Plus itu telah siap untuk memenangkan Pilih Kada Jakarta. Sehingga kita sekarang ini tidak berpikir siapapun ditolongkan PDIP, mau Mas Anies, siapapun itu tidak ada urusan dengan partai Golkar maupun koalisi Indonesia Maju Plus. Kita sekarang konsentrasi setelah deklarasi kemudian insya Allah mendaftar pada tanggal 28. Nah sesudah itu kemudian sudah, sekarang pun kita sudah melakukan persiapan-persiapan teknis ya untuk memperkuat jaringan, memanas ke mesin partai, kemudian menggampaikan program-program kalau Pak RK dan Pak Suswono menang di Jakarta, maka Jakarta akan lebih baik, Jakarta menjadi kota dunia. Sekarang kita konsentrasi setelah itu, kita lagi tidak berpikir siapapun ditolongkan oleh partai lain termasuk sahabat saya dari PDIP. Tapi Pak Nurdin, kalau kita lihat kan elektabilitas Pak Anies dan Kang Emil, kalau yang terakhir itu sangat bersaing. Bahkan Anies Baswedan di Litbang Kompas itu tertinggi. Apakah ini tidak jadi ancaman tanda kutip bagi Golkar yang sudah mendeklarasikan RK Suswono terlebih dulu bersama Kim? Di era multipartai untuk merebut sebuah kekasaan melalui kontestasi politik, itu survei bukan satu-satunya prasarat ya untuk menangkan. Survei itu hanya pemetaan awal untuk kita mengatur strategi agar supaya tidak, tidak apa-apa namanya, dimana partai-partai dan calon itu telah menyiapkan daripada strategi melalui lembaga survei. Tapi hasil survei itu tidak menjadi salah satu-sahabat faktor yang bisa memenangkan. Kita mencoba waktu Pak Jokowi melawan Pak Pusibowo, Pusibowo itu survei ini 65 persen, kalau nggak salah waktu itu Pak Jokowi hanya 17-18 persen. Jadi kemudian menang kalau Pak Jokowi itu fakta bahwa survei bukan satu-satunya faktor yang menentukan sebuah kemenangan. Apalagi sekarang survei ini sangat kompetitif antara Pak RK, Pak Aho, dengan Pak Anies. Tiga besar itu kan sekarang yang mewarnai daripada seluruh lembaga survei. Oleh karena itu tidak ada hal yang perlu dihapirkan oleh Partai Golkar maupun seluruh pendukung daripada RK sesuatu. Oke, meskipun survei bukan satu-satunya, secara survei jauh. Tapi kalau bicara soal mesin partai, ini masih kuat atau tidak? Atau masih kompak atau tidak kimples? Masih solid atau tidak kimples ini? Sangat kuat, bukan sangat kuat ya. Sangat solid ya. Sampai sekarang 12 partai telah mendeklarasikan. Belum ada satu pun yang menari diri dari dari apa namanya, dari Koalisi Indonesia Madu Plus. Sampai saat ini ya. Kita lihat di pendaftaran tahun 28, apakah ada yang menari diri? Akhirnya tapi saya yakin usahalah 12 partai pengusaha menurut RK ini akan tetap solid sampai pada pendaftaran, sampai kepada pemerintahan ini. Kenapa saya tanyakan ini Pak Nurdin? Karena kan waktu di awal syaratnya itu harus ada syarat kursi. Tapi setelah ada putusan MK, ada beberapa partai yang sebelumnya sebenarnya cenderung hatinya ke Mas Anies, misalnya Nasdem, atau PKB, atau juga ada PKS. Nah, tapi tidak ada yang menyesal, tidak ada yang galau di kimples ini? Sama sekali tidak ada, kan sampai saat ini ya. Sampai saat ini, tidak ada perubahan sedikit pun. Belum ada satu partai pun dari 12 partai itu yang telah menyatakan dukungan kepada Pak RK Suso dan pada saat deklarasi. Sampai saat ini, sepertinya saya, belum ada satu pun yang membela atau menari diri. Tidak tahu lah besok, satu-dua hari ini karena pendaftaran kan masih dua hari lagi. Karena rencana Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suho itu mendaftar tahun 28. Ya tidak tahu, politik itu kan Bina Amis. Sama dengan Bu Cikota yang dikatakan, pas minit, diumumkan. Itu bagian dari bagian yang berikutnya politik. Kita nggak tahu, tapi sepanjang tahun saya, sampai saat ini belum ada, dan insya Allah benar-benar tidak ada. Begitu. Oke, saya ke Mas Arya dulu. Dari mulai yang hari ini, ada dari PDI Perjuangan belum mengumumkan namanya. Kalau tadi secara alasannya, Mas Ciko sudah menyampaikan secara normatif dan aman bahwa ini masih digali, semua masih punya kesempatan, kader maupun non-kader. Tapi Mas Arya membacanya seperti apa? Mas Anis misalnya sudah pakai baju merah, sudah pamit, sudah kemarin juga soan ke DPD-PDIP Jakarta, tapi belum juga diumumkan. Bahkan sore ini muncul nama Mas Pramono yang kabarnya menggantikan Mas Anis. Tapi tadi Mas Ciko bilang masih terbuka peluang semuanya. Apa yang Mas Arya lihat kegalauannya ini di mana? Tanda kutip. Ya, saya kira saat ini memang seperti yang disampaikan Bang Ciko tadi, bahwa PDIP tengah menyiapkan beberapa opsi yang memungkinkan opsi-opsi tersebut dapat bersaing dengan ketat dengan Pak Ridwan Kamil ya. Dan untuk saat ini saya kira memang opsi yang paling memungkinkan dan memang paling mempunyai peluang untuk bisa bertarung secara ketat dengan Ridwan Kamil. Kalau kita merujuk pada sejumlah hasil survei ya, baik survei Litbang Kompas dan beberapa survei yang dirilis belakangan ini memang menunjukkan Pak Anis yang paling potensial untuk menjadi kandidat terkuat untuk bersaing dengan Pak Ridwan Kamil ya. Kalau kita lihat beberapa nama yang disiapkan, misalnya Pak Pramono Anung dan beberapa nama lainnya, mungkin saya kira ada beberapa tantangan juga ya. Tantangan yang pertama tentu soal Generation Camp ya. Karena meskipun Pak Pramono itu sudah lama menteri dua priode pada masa Pak Jokowi, tapi beliau kan sudah lama tidak mengikuti kontestasi politik. nama-nama lain seperti Pak Ahok mungkin akan bisa berkontribusi, akan bersaing dengan ketat, tetapi tentu juga ada beberapa tantangan juga yang dimiliki oleh Pak Ahok ya. Nah, dalam situasi seperti itu tentu ada, sekarang tentu saya kira Pak Anis dan PD Perjuangan tengah mencari titik temu ya, terutama apa yang tadi disebut sebagai apakah Pak Anis bersedia menjadi memiliki KTA PD Perjuangan atau tidak. Dan saya kira untuk kasus Jakarta sepertinya itu bagi PD Perjuangan untuk saat ini menjadi satu kemutlakan ya. Tapi kalau kita lihat dalam kasusnya Airin, saya tidak tahu, tapi kayaknya Ibu Airin tidak harus menjadi PD Perjuangan. Nah, Mas Arya, apakah sebenarnya yang ingin diuji Bumega adalah loyalitas? Kalau kita ingat pernyataan sebelumnya, mau nurut atau tidak dengan PDIP? Dari yang tadi, jangan hanya mendompleng saja. Apakah kesetiaan terhadap PDIP ini juga yang jadi faktor utama pertimbangan Bumega, hanya soal elektabilitas? Kan kalau bicara soal loyalitas, kader ada Pak Ahok, ada juga Mas Pram. Tapi kalau di sisi lain, elektabilitas secara logisnya tadi Mas Anis. Tapi loyal atau enggaknya ini yang mesti dipertanyakan, begitu enggak Mas Arya? Saya kira iya. Bagi partai seperti PD Perjuangan, sebagai partai kader dan partai ideologis, tentu loyalitas akan ditaruh di nomor pertama. Dan untuk menguji loyalitas itu, tentu akan ada beberapa persyaratan-persyaratan teknis, dan mungkin persyaratan-persyaratan ideal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan maju sebagai kandidat yang diusung oleh PD Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini juga terkait pemilu 2029 ya. Bagaimanapun kalau Pak Anis dicalonkan oleh PD Perjuangan sebagai calon gubernur di Jakarta, tentu bila ia menang, tentu beliau akan menjadi kandidat, salah satu kandidat yang mungkin paling diperhitungkan dalam pemilu 2029. Nah, titik negosiasinya saya kira tidak hanya soal apakah Pak Anis bersedia menjadi kader atau tidak, tapi kalau beliau menang itu bagaimana soal 2029. Nah, kalau Solidus Kim Plus sekarang, Mas Arya, bagaimana membacanya pasca putusan MK? Pasca putusan MK ini, memang sekarang itu tidak ada tarikan yang kuat bagi partai-partai yang berada di Kim Plus untuk bisa bergabung. Kalau sebelumnya mungkin ada persoalan karena terkait misalnya tidak cukupnya syarat pencalonan, sehingga partai-partai akhirnya dipaksa atau terpaksa untuk mendukung calon yang sudah disiapkan. Nah, sekarang sejak putusan MK Konstitusi yang menurunkan syarat pencalonan, sebenarnya tidak ada masalah soal itu. Dan saya kira memang tidak ada juga ikatannya menjadi longgar. Beda dengan sebelumnya. Dan apalagi kalau kita lihat pasca eskalasi protes, ikatan Kim Plus itu sebenarnya semakin longgar. Nah, Pak Nurdin bagaimana agar tadi ikatannya yang dianalisis semakin longgar pasca protes, pasca putusan MK, tadi Nasdem bilang nasi sudah jadi bubur tapi tidak menyesal. Tapi kan artinya ada perumpamaan nasi sudah jadi bubur, ya sudah lah begitu. Nah, bagaimana agar ini betul-betul bisa maju ke pendaftaran 28 Agustus seperti yang disampaikan tadi Ridwan Kamil, itu bisa betul-betul terlaksana? Insya Allah itu ada hal yang terlaksana. Ini kan dibuktikan dengan salah satu bukti pendaftaran itu kan B1KWK. Nah, partai-partai yang telah mendeklarasikan itu mayoritas itu sudah menyerahkan B1KWK kepada apa namanya Pak Pak Saran, RK Susunom. Dengan B1KWK keluar, maka itu pertanda bahwa tidak mungkin lagi mereka mengundurkan diri atau membela atau tidak mendukung daripada semuanya sudah ya Pak Nuruddin? Ya, semuanya besar. Terakhir ini insya Allah yang lain akan menyerahkan itu. Siapa yang belum menyerahkan sampai sekarang? Oh, saya tidak menter satu persatu, tapi sudah mayoritas. 90 persen sudah menyampaikan B1KWK kepada Pak Saran, RK Susunom. Tapi yang belum menyerahkan ini, misalnya apakah PKS, apakah Nasdem? Oh, PKS sudah pasti, karena wakilnya kan dari PKS. Sudah pasti ya kalau PKS. Nasdem, PKB? Ya, itu PKB belum. Kadang-kadang masih muktamar di Bali. Saya kira paling lama besok PKB sudah menyerahkan juga. Oke, tapi sudah diteleponin dari sekarang ya. Besok diserahkan dan pasti diserahkan begitu Pak Nuruddin? Saya tidak dalam kapasitas itu ya, tapi monitoring saya bahwa insya Allah semua part ini akan mendukung. Nah, oke. Kalau dari Mas Ciko, apakah betul malam ini ada pleno untuk membahas khusus untuk Pilgub Jakarta? Mas Ciko, boleh di-unmute dulu? Saya belum melihat ada pergerakan itu, karena saya sendiri sekarang berada di kantor DPP, PD Perjuangan, dan kita masih tunggu saja bagaimana besok. Tentunya yang paling utama adalah kita menentukan jam besok untuk mengumumkan calon-calon Pilkada yang belum kita umumkan. Jadi saya sampaikan, saya ulangi lagi ya, masih ada 40 yang belum. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta, dan tentunya kabupaten kota lainnya sekitar 30. Tapi pasti besok ya, 24 jam lagi ada namanya? Insya Allah, insya Allah. Karena kan memang sudah mendekati hari pendaftaran. Tapi kita lihat nanti seperti Bang Nurdin yang sangat senior dan sudah berjibaku sekian lama di partai politik untuk tahu dinamika-dinamika di akhir ini sangat menarik dan bisa juga mengejutkan atau bisa juga lahandai kita lihat-lihat. Dan Mas Arya melihat bisa mengejutkan nanti sampai detik terakhir? Saya kira iya ya. Sebenarnya kalau kita lihat, PDP memang mendapatkan berkah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya PDP sebenarnya, tapi juga partai-partai, semua partai kecil menengah. Dan sebelumnya kalau kita lihat kan di beberapa Pilkada, itu kan PDP agak kesulitan untuk mencalonkan. Ada kesan PDP ditinggal oleh partai-partai lain, tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi, itu PDP sebenarnya punya peluang yang kuat. Pertanyaannya adalah apakah PDP akan memanfaatkan dengan baik peluang ini atau tidak. Oke, termasuk apakah ini bisa mempengaruhi kerjasama jangka panjang begitu Mas Arya? Tidak hanya Pilkada ini, tapi juga peta Pilpres nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menjabat. Ya, kalau kita lihat pemetaan di level elite saat ini, tentu saya kira tidak banyak ya, calon-calon yang potensial di 2029 mendatang ya. Selain tentunya Pak Prabowo, Mas Gibran ya, tentu para calon-calon lainnya seperti Pak Anies saya kira masih, mungkin Pak Ganjar atau Pak Sandiaga, calonnya tidak banyak. Jadi tentu Pak Ridwan Kamil mungkin ya. Jadi pertarungan Pilkada ini semacam kontestasi, quote-unquote kontestasi terakhir untuk menunjukkan siapa yang paling berpeluang dalam Pilpres mendatang ya. Karena kalau kita lihat salah satu jalur untuk menjadi Presiden tentu adalah menjadi Kepala Daerah, dan itu track recordnya ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Si pertarungan di Pilkada ini saya kira juga adalah pertarungan pra-PIPRES 2029. Makanya saya lihat dalam kasus BDIP, BDIP akan sangat berhati-hati betul, bisa jadi akan kejutan seperti kata Bang Ciko tadi, atau bisa anti-klima. Baik, terima kasih Mas Arya, terima kasih Mas Ciko, terima kasih Pak Nurdin, kita menandung kejutan sampai detik terakhir di Pilkada, terutama provinsi-provinsi yang ditunggu Jakarta salah satunya. Terima kasih, selamat malam.